oke bagaimana cara memperbaiki kontaktor ya kita sudah on disini tapi kontaktor tidak bisa menghisap ya tidak bisa bergerak disini jadi mati bagaimana cara memperbaiki kontaktor yang dalam kondisi mati seperti ini mari kita cek atau kita bongkar kontaktor secara total ya oke mari kita buka kontaktor yang dalam kondisi mati yang pertama saya akan jelaskan untuk bagian bagian dari kontaktor ini yang pertama ini magnetic kontaktornya yang kedua ini adalah overload ya ini overload kita harus ukur overload disini sudah berfungsi dengan baik atau tidak ya jadi harus diukur dengan multitester di bagian sini untuk mengetahui dia set koneksi atau tidak ya karena antara kabel yang merah dan hitam ini ini harus dalam kondisi tersambung ya harus dalam kondisi tersambung karena ini input coil dari kontaktor disini ya Oke kita buka tuh kontaktornya yang yang pertama saya akan lepas kabel ini kabel input dari listrik ya input dari listrik 380 volt nih yang yang kedua saya akan lepas bagian yang ke overload ya kerusakannya terjadi biasanya koil kontaktor itu putus atau terbakar ya biasanya itu terputus ya jadi biasanya putus koilnya Oke ini sudah terbuka oke 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 Oke, kita buka untuk oil dari kontaktor ini Oke, ini sudah terbuka Jadi Magnetic kontaktor ini hanya menyambung antara kutub dari sini sampai kutub sini Nah, yang menggerakan ini yang menggerakan ini naik turun itu dari coil ini ini coil ini coil ini tergantung dari kapasitas kapasitas dari tegangan kontaktornya ini ada yang 380 ada yang 220 rata-rata kontaktor yang 3 fast ininya 380 nah, di sini ada gulungan ini motor ya gulungan jika kita buka di sini nah, di sini ada gulungan di sini ya nah, ini kita harus ukur apakah di bagian sisi ini ada yang putus karena jika tidak mendapat tegangan 380 maka kontaktor ini tidak akan bisa bergerak ya tidak akan bisa bergerak jadi harus diganti ini ya diganti supaya bisa berfungsi dengan baik ya atau bisa digulung ulang ini ya digulung ulang di bagian penggulungan dinamo atau motor ya supaya bisa berfungsi dengan baik ya jadi coil ini inputnya antara sini dengan ini ya ini inputnya coil 380 kita coba ukur ya kita coba ukur apakah ada toleransinya atau ada yang putus ya oke kita akan ukur di tester ya jadi di bagian bawah ini nyambung ya tapi di bagian atas sini tidak nyambung berarti ya antara kabel yang masuk ke sini ada yang putus ya kita coba solder dulu ya oke kita sudah perbaiki ya kita sudah solder ini kita pasang kembali di sini posisinya jangan sampai terbalik ya karena kalau posisinya terbalik fungsinya akan berbeda dan tidak menghasilkan magnet ya tidak menghasilkan magnet oke ini sudah terpasang oke ini sudah terpasang kita pasang pengaitnya disini oke kita coba pasang di kompresor ya oke setelah kita perbaiki ya kontaktornya kita coba menyalakan ini kita on jadi sudah berfungsi dengan baik kontaktor ini jadi sudah menghisap dan sudah on kembali jadi kerusakannya itu ada pada koil dari kontaktor ini koil kontaktor terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.